Presiden Rusia, Vladimir Putin menyambut niat baik Presiden China, Xi Jinping, yang mengajukan inisiatif untuk perdamaian dan mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Putin mengatakan Rusia selalu terbuka untuk berdialog dengan Ukraina yang berujung pada penghentian perang. Menurut Putin, hal itu hanya bisa terwujud jika inisiatif tersebut melibatkan pihak Rusia dan Ukraina sebagai pihak yang berperang. Jelang kunjungan Putin ke China, pada minggu ini Presiden Rusia itu memuji kepedulian China untuk membawa perdamaian bagi Rusia dan Ukraina. Dukungan itu menunjukkan keinginan tulus dari teman-teman China kami untuk membantu menstabilkan situasi, kata Putin. Proposal perjanjian damai untuk Rusia dan Ukraina itu pertama kali dikeluarkan oleh China pada Februari lalu. Isi proposal China diantaranya menyerukan gencatan senjata, menghormati kedaulatan semua negara, dan meninggalkan mentalitas perang dingin. Perjanjian ini juga menetapkan keamanan suatu wilayah tidak boleh dicapai dengan memperkuat atau memperluas blok militer. Presiden Rusia memuji China dan menyatakan prinsip-prinsip tersebut tidak mengabaikan kekhawatiran Rusia soal ancaman keamanan nasionalnya dan membuka jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Namun Putin menyayangkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mendukung upaya apapun yang berujung pada negosiasi dengan Rusia. Sayangnya, baik Ukraina maupun negara-negara barat tidak mendukung inisiatif ini, kata Putin. Menurut Putin, Zelensky dan para pemimpin negara barat yang mendukungnya tidak siap untuk berdialog berdasarkan pertimbangan bersama atas kepentingan masing-masing yang akan mengatasi penyebab utama perang Rusia-Ukraina. Putin mengatakan negara-negara barat juga berusaha mengisolasi Rusia dengan menerapkan sanksi untuk melemahkannya dalam perang di Ukraina. Putin mengenang bahwa Rusia dan Ukraina pertama kali berunding ketika awal perang pada tahun 2022. Namun setelah Rusia menarik pasukannya dari Kiev, Ukraina memutuskan hubungan tersebut karena Ukraina mengindahkan nasihat barat untuk terus berperang dan mencapai kekalahan strategis Rusia tanpa Putin. Presiden Rusia itu menyayangkan campur tangan negara barat yang tidak ia sebutkan sebagai pihak yang pengaruhi Ukraina untuk membatalkan kelanjutan negosiasi dengan Rusia. Terima kasih telah menonton!